Intro Gimana Sakura minumannya? Enak kan? Ini salah satu minuman favorit yang ada di KPCR ini loh Sakura Wah iya enak banget nih Furuka Makasih ya udah terakhir aku di KPCR ini Oh iya tadi kamu nelfon aku Katanya mau ngajakin aku buat nemenin kamu belanja nih Beneran kamu bakal nikah sama Kuzuo Furuka? Iya makanya aku ngajakin kamu nih Wah selamat ya Hai teman-teman kembali lagi ke channel aku Sinta Sakura Channel Wah teman-teman di video kali ini tuh aku seneng banget nih Akhirnya Furuka dan Kuzuo ini bakalan nikah loh teman-teman Wah seperti apa ya gaun pengantinnya nih teman-teman Dan di video kali ini juga aku bakalan ikut nih Untuk melihat-lihat toko atau buktik dari pasangan Furuka dan Kuzuo Teman-teman Seperti apa ya buktik baju pengantinnya Saksikan ya video ini sampai akhir Dan dukung terus channel ini dengan subscribe, like dan komen Jangan lupa juga untuk nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya Dan kalau aku ada video baru kalian bisa langsung tau Yuk langsung aja kita ke tempatnya Nah teman-teman langsung aja ya Aku mau datangin Furuka ya teman-teman Tadi tuh dia lagi ngabisin minumannya ya Dan juga aku juga bakal ngaterin dia nih Udah ga sabar banget ya pengen liat baju-baju pengantinnya Ayy Furuka kamu udah belum? Iya yuk cepetan yuk aku udah ga sabar nih Sakura Iya iya Wah teman-teman aku juga ga sabar nih Karena ini tuh ada di tengah-tengah kota Sakura ya Jadi ini tuh pusat perbelanjaan kayak gitu loh Nanti aku kasih tau deh ya Nah aku mau mengendarai mobilku dulu ya teman-teman Dan juga bareng sama Furuka Dari sini aku mau coba belokin mobil aku ya teman-teman Sebentar Nah jalan sini ya melewati rumah Yuta sama Mio nih teman-teman Nah tokonya itu ga jauh dari taman Dari Sakura School Simulator ya teman-teman Jadi ini tuh seperti kayak pertokohan gitu loh teman-teman Pertokohan modern ya Nah kita belok ke kanan nih teman-teman Nah di depan sana tuh udah mulai keliatan Wah liat tuh teman-teman Keren banget ya pertokohannya Nah sebentar-sebentar ya Aku mau cari toko gaun pengantin nih Nah sebelah mana ya Oh iya tuh di depan tuh Furuka Nah aku mau parkirin mobil aku di sebelah sisi kiri dulu ya teman-teman Nah disini aja deh Hah? Nah teman-teman udah nyampe deh Furuka ayo cepetan turun Iya Sakura Wah liat tuh mewah banget loh toko gaun pengantinnya ya Wah iya aku udah ga sabar banget nih Sakura Ayo kita masuk yuk Puruka Nih teman-teman kita masuk yuk Wah ternyata banyak banget pelanggannya loh Tuh liat Gaunnya keren-keren banget loh teman-teman Aku pengen cepet-cepet nge-review tokonya nih Halo selamat datang di toko butik kami Ada yang bisa kami bantu Iya mbak ada Aku mau cari gaun pengantin buat temanku ini nih Coba nanti kamu taruh cariin ya Oh Puruka aku pengen liat-liat toko ini dari luar ya Gak apa-apa ya Iya Sakura liat-liat aja Aku mau disini dulu Wah teman-teman Liat tuh aku bakalan nge-review toko gaun pengantin ini buat kalian ya Tuh tokonya Vizu Casual Click ya teman-teman Wah keren banget nih gaunnya ya Nah di sebelah toko ini tuh ada pertokoan-pertokoan lainnya teman-teman Wah liat tuh berjajar dengan rapih ya Dan juga ada mobil-mobil nih Dari pelanggan-pelanggan yang berjajar nih di pinggir-pinggir jalannya teman-teman Dan juga di sebelahnya ada toko ini nih Siapa sih yang gak tau sama toko yang bemerk brand dunia ini ya teman-teman Nah kita langsung aja ke tokonya gaun pengantin Furuka ya teman-teman Aku tuh pengen liat banget nih Soalnya gaunnya bagus-bagus dan cantik-cantik banget ya teman-teman Nih ini tuh warna biru nih Gaun pengantinnya tuh keren banget loh teman-teman Dan juga banyak banget orang-orang yang fitting baju pengantin ya teman-teman Ada warna merah, ada warna putih Tuh liat cantik-cantik banget ya baju pengantin ya teman-teman Ini tuh beda banget sama yang lainnya teman-teman Tuh liat sekeren itu loh tempatnya ya Kalian bisa langsung datang kesini ga bakalan nyesel deh Cantik banget nih tokonya teman-teman Tuh liat sini tuh ada yang namanya Kim Kutur Atau juga ini tuh tempat desainnya ya Jadi orangnya tuh namanya Kim Entah itu dari Korea atau dari mana aku gak tau ya Dan juga ada buat ganti bajunya nih di sebelah sini ya Dan juga ada sopa panjang nih buat duduk-duduk santai disini ya teman-teman Dan juga aku tuh liat tadi di kaca ini tuh ada baju pengantin juga ya teman-teman Tuh liat ini tuh warna pink dan juga warna abu-abu ya teman-teman Wah pokoknya keren banget loh pokoknya Gimana nih teman-teman review aku kali ini Seru banget ya Bagi kalian yang ingin datang atau membeli baju disini Aku kasih nomor ID-nya di bawah ini ya teman-teman Jangan lupa juga untuk di like bangunannya Untuk menghargai karya yang membuatnya Terima kasih ya teman-teman Sudah menyaksikan video aku sampai selesai Sampai jumpa kembali teman-teman Dadah Sampai jumpa kembali teman-teman